Bismillahirrahmanirrahim Ini ada pembahasan bab yang menerangkan akan sholat-sholat sunnah Mungkin kali ini teteh akan sedikit membahas akan sholat sunnah yang menempel dengan sholat fardu yang kita lakukan setiap harinya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini banyak sekali hadis yang menyampaikan akan keunggulan jika kita bisa melaksanakan sholat sunnah setiap harinya meskipun hanya sekedar dua rokaat saja Banyak sekali hadisnya Di sini ada hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad At-Turmudi dari Abi Umamah Di dalam hadis mengatakan Tidak ada izin Allah Berarti secara hakikatnya Allah yang memberikan kita bisa melaksanakan amal ibadah Kepada seorang hamba di dalam sesuatu afdola yang lebih utama min rok'atayni Dari dua rokaat salat sunnah yang kita lakukan Ataupun yang lebih dari dua rokaat yang kita lakukan Ini banyak hadisnya Tapi Tateh tidak baca semua dari seluruh hadisnya Hanya beberapa bagian saja Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu penyemangat Sehingga kita mau melaksanakan amal-amal ibadah sunnah lainnya Apakah kalau misalkan kita mengharapkan melaksanakan amal ibadah karena kita tergiurakan suatu pahala Apakah kita melaksanakan amal ibadah karena kita ingin mengharapkan syurganya Allah Apakah kita melakukan ibadah karena kita takut akan siksanya Allah Sehingga berkata ya ulama apakah itu termasuk ikhlas Maka ulama menjawab itu termasuk ikhlas Meskipun itu ada kader tingkatannya ya Ya bagusnya sih kalau kita melakukan amal ibadah kita sudah tidak tergiur lagi Akan suatu pahala seperti itu ya Tetapi ini kan ada tingkatan kelasnya keimanan itu ada tingkatannya Nah bagi kita semua yang awamul mu'minin Jika kita melakukan amal ibadah karena tergiurakan suatu pahala Atau karena kita ingin mengharapkan syurganya Allah Maka tak perlu khawatir tidak apa-apa Ulama mengatakan itu masih termasuk ikhlas kok Nah kemudian disini juga ada yang diterima oleh imam muslim dan juga imam At-Turmudi'an Aisyat radiyallahu anha Ini diterima dari Siti Aisyah radiyallahu anha Rok'at al-fajri Kalau misalkan kita melaksanakan sholat sunnah fajar Hanya dua raka'at saja Tak banyak hanya dua raka'at saja Kata Siti Aisyah khairun Itu lebih baik Lebih baik dari apa? Minar dunia Lebih baik dari dunia Dan seluruh isi dunia tersebut Bayangkan Dunia yang kita impikan Dunia yang kita pijak Dunia yang kita cari Dengan seluruh kemewahannya Dengan seluruh kemewahannya Bahkan seluruh kebaikan isi dunia Maka kata ulama Kata Siti Aisyah mengatakan Dua raka'at itu lebih baik Daripada dunia dan seluruh isinya Subhanallah Tetapi ya begitulah Ketika kita melakukan amal ibadah Begitu mudah sekali kita dengar ya Begitu mudah sekali kita dengar Tetapi untuk mempraktekannya teh Apalagi mengistikomahkannya Nah itulah ketika kita melakukan amal ibadah Apalagi mengistikomahkannya Itu yang lebih sulit Karena memang istikomah itu adalah Salah satu tanda dari ikhlas Itu yang disampaikan oleh ulama Kenapa? Karena memang di dalam ini Riwayat juga yang disampaikan oleh Imam Bayhaki dari Abi Hurairah Mengatakan bahwa La yuhafidhu Tidak akan bisa memelihara Ini bahasanya memelihara loh Berarti kalau memelihara itu menunjukkan Kalau kita melakukan amal ibadah istiqomah Bukan hanya sekedar satu kali saja Kita melaksanakan sholat sunnah Bukan hanya sekedar satu minggu saja Bukan hanya sekedar satu bulan saja Nanti kesananya ya tidak istiqomah Berarti kalau orang-orang yang memelihara Itu menunjukkan bahwa orang tersebut Yang istiqomah Bahwa disini dikatakan Tidak akan bisa Memelihara A'la rokaatil fajri Akan dua rokaat fajar Illa Awabun Kata ini Sayyidina Abi Hurairah Mengatakan Kecuali Orang-orang Yang sering Bertawbat Kepada Allah Kalau orang-orang yang sering Bertawbat kepada Allah Berarti itu menunjukkan Orang-orang yang memang Hatinya Yang selalu ingat akan Allah Masya Allah Amin Mudah-mudahan ada berkahnya ya Ketika kita mendengarkan kajian ini Nah Mungkin sudah paham ya Akan sholat sunnah fajar Niatnya apa? Sudah paham belum? Kalau niatnya itu Bisa kita melaksanakan Niat sholat sunnah fajar Ataupun niat sholat sunnah mutlak saja Itu bisa? Bisa Atau misalkan kita melaksanakan Sholat sebelum subuh dua rokaat Bisa niatnya seperti itu? Bisa juga Ya Seperti itu Dan ini memang Sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh Memang ini termasuknya Yang sifatnya mu'akad Yang sangat dikokohkan Yang sangat dikuatkan Nah Ini bagi Bagi para jamaah Lastrani yang sebelumnya Sudah mengetahui belum Jika kita sudah melaksanakan Sholat sunnah fajar dua rokaat Sebelum kita melaksanakan Sholat fardu subuh Itu ada hal Suatu perilaku Yang dicontohkan oleh ulama Maka disarankan kita harus Memposisikan tubuh kita miring Tubuh kita miring Tubuh kita miring Ya Oke Sedikit baca disini Di dalam referensinya Ini yang diterima oleh Abu Daud Ya Dan juga Imam Atur Muzi Disampaikan di dalam ini Referensinya Iza sholat Apabila telah sholat Ya Ahad hukum salah seorang Dari kalian Rokatil fajri Dua rokaat Sholat sunnah fajar Faliyat toje Maka dalam ini kita Faliyat toje Maka hendaklah ia Berbaring miring Ala jandihil aimani Di atas lambungnya yang kanan Jadi posisi tubuh kita miring ke kanan Dan mengarahkan lambung kita ini Mengarah ke arah kiblat Seperti Yang sakrotul maut sama Seperti yang hendak kita mau melakukan Sholat Yang posisinya yang lagi sakit kan seperti itu ya Jadi ini sebelah kanan Ini lambungnya nempel ke tembok Jadi miringnya gini ke kanan Jadi bukan lambung ini yang miring ke sini Bukan Tetapi posisinya ke sini Ke arah kanan ini Ya ke arah tembok Jadi nyamping Gitu Mau ditahan oleh bantal Di depannya boleh Tidak juga Kalau bisa tidak apa-apa Posisi tangannya nanti kita seperti ini ya Kita seperti ini Nah itu disunahkan sekali Itu disunahkan sekali Ini ada yang dicontohkan oleh Para ulama Banyak yang melakukan Para ulama melakukan hal itu Jika sudah melaksanakan Sholat sunnah fajar Sebelum melakukan Sholat fardu subuh Nah kemudian ketika kita Posisi kita ya seperti ini Maka kita mengucapkan doa Doanya seperti ini ya Sesudah itu kemudian duduk Kemudian berdoa seperti ini Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikaila wa muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam A'udhu bika minan nar Ya Allah jauhkan aku dari neraka A'udhu bika minan nar itu artinya itu Ya Allah jauhkan dari neraka Salasa maratin Ucapkanlah itu tiga kali Jadi apa barusan Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikaila wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam A'udhu bika minan nar Bacalah itu tiga kali Seperti itu Ya Baik insyaallah faham ya Nah ini yang harus kita lakukan Ini baiknya Kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar Ini baiknya kita lakukan di rumah Ya jadi ini untuk para kaum laki-laki Kalau perempuan kan memang sholatnya juga di rumah ya Ini untuk kaum laki-laki Bagusnya melakukan sholat sunnah fajar itu di rumah Baru kalau udah beres melakukan sholat sunnah fajar Hendaklah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu subuh Kalau udah beres sholat fardu subuh udah Kita tidak boleh melakukan sholat sunnah Karena itu nanti hukumnya diharamkan Kalau kita melakukan sholat sunnah setelah kita melaksanakan sholat fardu subuh Kecuali kalau kita melakukan sholat fardu qodoh Kecuali kalau qodoh itu tidak ada waktu yang diharamkan Nah untuk melaksanakan sholat sunnah fajar Yang barusan dua rokaat melaksanakan sholat sunnah fajar Ini ada yang diterima oleh Imam Bayi Haki Yang meriwayatkan ini hadis dari Siti Aisyah radiyallahu anha Bahwa bagusnya menurut Siti Aisyah itu rokaat pertama Yaitu surat Ya ayyuhal kafirun Nah itu serakaat pertama Dan untuk rokaat yang kedua itu kita baca Kul huwallahu ahadi allahu sholat Itu surat ikhlas Itu yang disampaikan oleh Siti Aisyah Tetapi kita juga pernah baca itu di dalam kitab Apa ya Fathul Mu'in Kalau tidak salah Ya di dalam kitab Fathul Mu'in Ada sebagian ulama yang meriwayatkan Kalau melakukan sholat sunnah fajar Jadi ada asarnya Yang rokaat pertama membaca surat alam nasyrah Tawiyah alam nasyrah al-insyrah Alam nasyrah laka surat darak Dan rokaat yang keduanya itu kita baca surat Alam tar ghaifa fa'ala rabbuka bi'asuhabin fil Jadi alam nasyrah dan alam tarak Yang disampaikan oleh ulama di dalam kitab Fathul Mu'in Jika kita membiasakan membaca kedua surat itu Terutama ini bagi laki-laki Sangat penting sekali Apa asar yang akan kita dapatkan Dari membaca dua surat itu Ketika surat sunnah fajar Maka insya Allah Wabil khusus ini bagi laki-laki Perempuan juga sama sih ya Perempuan juga sama Itu kita akan dijauhkan dari segala penyakit Yang berhubungan ke Kalau laki-laki kejantanan lah gitu ya Maksudnya yang berhubungan ke Seperti aluran kemi gitu ya Misalkan yang larak beser Yang kemi itu kan biasanya laki-laki ya Kebanyakan yang punya kasus permasalahan penyakit itu Atau misalnya Oh maaf banget ya Atau seperti laki-laki yang agak lemah syahwatnya Yang impoten Yang cepat keluar Nah itu adalah asarnya seperti itu Kalau kita membiasakan membaca surat alam nasyrah Dan juga alam tarak Ketika melaksanakan sholat sunnah fajar Ya baik mungkin ya Ini di dalam kitab Irishadul Aibad Yang membahas akan sholat sunnah fajar Ataupun sholat sunnah sebelum kita melakukan sholat fardu subuh Ini dalam kitab ini sangat lengkap sekali Nanti ada pembahasan tentang sholat sunnah yang lainnya Yang nempel ke sholat fardu Khurga asar ke maghrib ke isya Masih panjang pembahasannya insya Allah Di video selanjutnya insya Allah kita lanjutkan kembali Kajiannya yang berhubungan tentang sholat sunnah Mungkin sekian dulu ya Tidak apa ilmunya sedikit Yang penting ya Allah Semoga kita bisa beristiqamah Allah menghendaki kepada diri kita Bisa melaksanakan amal ibadah tersebut Dan selalu kita mengharap kepada Allah Kita harapkan mengfirah rahmat ridhonya Allah Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya